Yudi, Yudi, CR-V 2004, mesin hidup beberapa detik mati. Wuh, hidup agak lama, beberapa menit, pedal gas ditekan, mesin mati. Kenapa ya? Arief Putrayurawan, mau nanya saya ada CR-V Gen 345, semua prestis. Wow, koleksi. Eko Linti, mau tanya CR-V turbo prestis, kilometer sudah 10.000, oil life size 1.500, apakah harus ganti oli? Iyalah, beli penjelasan subjektif, ya oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurut gue 0W20, penguapannya terlalu tinggi, gue biasanya naikin ke 530. Mesinnya CR-V turbo sama dengan Civic turbo, ya. Jadi makanya Civic turbo kita pakai 5W30, nggak ada masalah dari dulu sampai sekarang. Yang penting olignya lu pakai oli bagus, jangan pernah kena oli palsu. Kena oli palsu satu kali lu, wassalam. Silver King, kenapa mobil CR-V saya tahun 2009 awalnya biasa ada? Ya, ketika ada saluran radiator yang bocor, tidak diketahui. Lalu pas di jalan tor, terjadi overheating. Sehingga ada air yang masuk di area klep ke ruang oli. Dan lalu melakukan pergaitan penggiatan klep, awalnya baik-baik saja. Kata pas perbaikan, pas hidupin AC kok RPM-nya jadi drop. Kira-kira penyebabkan RPM-nya drop itu drop banget. Kadang pas posisi mesin agak timpang mobil bantuannya. Tidak dibengkel resmi Honda, ya udah pasti nih. Ini mekaniknya sih BG ini. Oke, gini. Honda CR-V tahun 2009. Ketika radiator bocor masuk ke klep, itu kan berarti water hammer-nya. Water hammer itu dilihat dulu, kompresinya udah bener-bener belum ketika lu beresin. Caranya ngeliat kompresinya udah bener atau belum ketika lu beresin adalah lu pake alat compression tester namanya. Ya kan? Kalo lu nyalain fine-fine aja, lu hidupin AC kan berarti ada beban ya. Begitu ada beban mesinnya drop, berarti kompresinya mesin nggak bener ya. Itu back to the drawing board. Dibongkar lagi mesinnya, udah pasti itu kompresinya nggak bener. Titik. Yudi, Yudi. CR-V 2004, mesin hidup beberapa detik mati. Hidup agak lama, beberapa menit, pedal gas ditekan, mesin mati. Faktornya banyak ya bapak ya. 2004, satu, mesin lu bisa jadi electricalnya nggak bener, programmingnya nggak bener, atau dari ECU-nya nggak bener. Itu banyak banget ya. Nggak bisa ngomong begini doang ya caranya ya. Hidup beberapa detik mati itu berarti bensin bisa jadi nggak masuk, pengapian bisa jadi nggak masuk, ECU-nya bisa jadi nggak bener. Terlalu banyak faktornya. Mendingan lu bawa ke bengkel yang mengerti, suruh bongkar, suruh ngurutin nih satu-satu nih gitu loh. Karena kalo dalam beberapa detik mati, yang pasti sih, nomor satu sih gue cek. Bensin-bensin dan listrik-listrik sih ya kan. Kalo bensin sama listriknya tidak normal, cek lagi nih naik ke atas. Biasanya otaknya tuh yang tidak normal otak tuh maksudnya ECU-nya ya gitu loh. Babygrid Harun, bukan mau nanya, all new CRV 2008 ECU yang buat safety belt-nya nyala terus, dikarenakan pernah digigit mouse apa bisa dibenerin. Disambung, kalo memang cuman putus atau digigit tikus ya kan, kalo misalkan putus, lu sambung sih pake solder gitu loh. Sambungnya jangan cuman diputer-puter gitu doang ya, kayak lampu itu yang nyambungnya tuh lu solder yang bener, yang rapi lu solder gitu kan. Lu balut lagi tuh biasanya nyala lagi kok, itu nggak ada masalah kalo cuman putus kabel ya. Adam Sudrajat mau tanya, CRV 2005 Matic lewat jalan menurun tajam, saya pengen nurunin gigi dari D3-D2 itu ngompernya harus dalam keadaan berhenti apa nggak? Nggak. Jadi kalo D ke D3 itu kan berarti kan si ECU diperbolehkan untuk ngomper gigi sampe 4. D3 itu berarti cuman maksimum gigi 3, D2 itu maksimum gigi 2. Lu boleh lu lakukan itu pada saat jalan, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Balik lagi, ini kopling bro. Ketika kopling itu lu kasih beban, dia akan slip sehingga koplingnya akan lebih cepet. Aus, ya lu harus tau itu. Kalo itu Anang, mobil saya Swayar V 2011-2400, kenapa jika mobil jalan RPM di atas 3.500, kondisi AC nyala kok ada bau-bau sangit gitu? Kira-kira kenapa? Iya, di 2011 RPM di atas 3.000 biasanya ada bau-bau sangit yang masuk ke dalam. Solusinya adalah kita tutup tuh ventilasi yang dari luar masuk ke dalam, karena di Indonesia saya tidak serankan menggunakan udara luar untuk disaring masuk ke dalam. Terlalu kotor, terlalu parah. Nah biasanya ketika itu kita, ventilasinya kita tutup tuh bau hangusnya hilang. Terlepas masuk ke dalam mobil atau tidak, bau hangus ini terjadi di kenal pot. Karena posisi kenal potnya yang memang di sebelah belakang, yang deket sama si ventilasi AC. Sehingga si kenal pot itu ketika RPM tinggi, dia akan hangus tuh kebakar. Nah, dia masuk ke dalam baunya. Henry Gunawan, mau tanya dong mobil saya si RV Turbo. Kenapa kalau siyang panas banget, pas abis jalan mau matiin mesin, bagian depan kap mesin, kayak air bunyi, kayak air jicolok. Nunggu beberapa saat hilang, tetapi kalau malem cuaca dingin nggak bunyi. Kira-kira kenapa ya? Oke, itu harus bener-bener dicek sistem radiator ya, atau peninginan mesinnya ya. Karena kalau bunyi kayak air jicolok, itu kan berarti ada tekanan tinggi yang mengeluarkan uapnya. Itu udah bahaya banget. Di tes dulu itu bro, bisa jadi hanya tutupnya. Bisa jadi ada kipas satu yang mati, ya kan? Karena Honda kan kipasnya dua nih. Dicek dulu aja, supaya kita tahu nih, karena urusannya itu turun mesin. Arief Putra Irawan, mau tanya lagi. Mobil saya si RV 70 2017 dengan 80, turunan terus belok. Alhasil bunyi ban keluar, cheat? Apakah itu yang namanya understeering? Kejadian itu apakah harus dicek atau diperbaikin? Nggak sih. Jalan turunan terus berbelok, itu namanya understeer biasa ya. Karena memang Honda itu mobilnya kan di sebelah depan, engine-nya, dan transmisinya di sebelah depan. Jadi semua beban itu biasanya di sebelah depan. Ketika lu belokin tiba-tiba, biasanya momentum dari center of gravitasinya itu shift ke depan. Nah, ketika dia shift ke depan, di atas satu ban, ban itu grip-nya kurang. Ban itu biasanya understeer sedikit. Yang harus diperbaikin adalah cara menyetirnya, Pak. Sebuah mobil memiliki karakteristik sendiri dalam menyetir masing-masing. Mungkin jangan terlalu cepat di beloknya, atau beloknya jangan terlalu curam juga, gitu kan? Michael Jonathan, CR-V Turbo 2017. Saya merasa kurang percaya dengan suara turbonya. Malah kadang-kadang dijijirin sama Pak Jero, suara turbonya dia malah lebih kenceng. Karena saya mau ganti berapa HKS Original agar ada suara ncus. Apakah ada hal positif dan negatif? Oke, mesin CR-V Turbo dan Civic Turbo itu mesinnya sama. Dia ada yang namanya resirkulatory. Ya kan? Nah, resirkulatory itu supaya menghilangkan turbo lag. Lo pasangin blow-off HKS, itu butuh beberapa adaptor. Cuman bisa, memang. Dia bisa bunyinya chest begitu, bener bisa. Kalau lo cuman kepengen denger suara turbonya sama kayak Pak Jero apa enggak, lo open filter aja, bro. Lo open filter atau lo pake filter jamur, dia bisa kok, lo bisa bener-bener kedengeran. Dia udara masuknya seberapa. Cuman ketika bunyi siutan turbonya, nggak akan bisa bunyi. Karena dia memang sistemnya resirkulatory. Nah, kecuali lo bikin sistem baru dengan si blow-off valve itu. Cipto Patrick, CR-V 2014, kecepatan 30 km per jam. Ganti dari gigi 2 ke 3, Matic. Mobil saya bergetar seketika. Jika gas diinjak lebih dalam, maka getarannya hilang. Kalau diperlahankan, kecepatan mobil bergetar. Oke. Kalau diganti ke mode sport, mobil aman tidak bergetar. Sebenarnya apa masalahnya? Kopling sih itu sih. Jadi lo turunin dulu koplingnya, di cek itu kenapa yang diantara gigi 2 ke 3. Biasanya sih, itu salah satu lempengan koplingnya ada yang udah habis ya. Ludi, lo ngetanya dong. Tahu dari mana sih shock absorber ketika sudah lemah? CR-V 2400, 2010. Gue pakai dari baru. Oke. Kalau shock absorber udah lemah atau tidak, itu biasanya ketika dicopot, diturunin, lo turunin pakai tangan udah bisa. Dia biasanya sudah lemah itu namanya. Nah, cuman kalau memang udah umur dari 2010, udah 10 tahun, udah wajar sih penggantian sih. Karena memang biasanya umurnya memang sekitar 10 tahun untuk shock absorber ya. Itu caranya adalah dicopot, ya kan? Suruh teknisnya tes. Ketika dicopot, diteses itu. Kalau lo kompres pakai tangan udah bisa, ya itu udah berarti udah harus ganti baru. Yudawira Dinata, mau tanya pakai oli khusus turbo? Saya pengguna CR-V turbo. Oke, biasa sih. Kalau kita pakai 9-second 5W30, itu cukup ya untuk CR-V dan Civic turbo. Kita sendiri juga punya itu, dan kita sendiri pakai itu. Penguapannya lebih rendah dengan tidak mengurangi performance dari mesinnya. Berks selama set dalчно. Wah, beda banget tarikannya Mobil gue jadi entrainan bertenaga Berasa seperti mobil baru Ini baru nendang Arief Putra Yurawan Mau nanya saya ada si Arfi Gen 345 Semua precis Mau tanya nih, kalau mobil disemprot Setiap pakai STP Carbon Cleaner aman kah? Atau cuma pakai aditif BBM Cleaner Cleaner begitu, apakah aman untuk mobil? Oke, sebenarnya sih kalau lo semprot-semprot Aman-aman aja dan aditif-aditif Itu cukup membantu juga Cuman saran saya sih tetap sekali-sekali tune up Karena memang itu berasa beda banget sih MS, top team Minggu lalu servis AC ganti manteng di clutch Akses jadi dingin pas macet Untuk si Arfi 2400 Umumnya konsumsi BBM 1 banding berapa Dan bisa dimaksimumkan bisa sampai berapa Oke 2400 itu biasanya 1 banding 9 1 banding 10 Maksimal 1 banding 10, bu Jadi nggak bisa tinggi-tinggi Memang karena memang mesinnya kan gede ya 2400 Yudhi Kuriawan Mobilku si Arfi 2001 Abis ganti oli transmisi Di kolong ada tetesan oli Itu kenapa ya? Berarti netopnya nggak bener tuh Berarti baut-bautnya ada yang nggak bener ya Putra Doni Indardi Mau tanya si Arfi 2000 cc Tahun 2015 Kenapa ya kecepatan di atas 100 km per jam Terima aroma gosong Apa itu dari vanbelt AC Kalau bantuannya Oke Si Arfi tahun-tahun segini Atau semua Honda sih ya Tahun-tahun segini Kecepatan di atas 100 km per jam Biasanya ada bawangus di dalam Itu kenal pot yang kebakar Nggak ada masalah sih Biasanya kita seal aja Tempat AC-nya Sehingga udara itu Tidak masuk ke dalam Zulham Effendi Tanda seru seperti rem tangan Ruang-ruangnya kuning Honda Si Arfi Turbo Itu artinya gimana ya? Kalau menyala remnya Nggak bisa berfungsi lagi Sedangkan ABS-nya Yang menyala mohon penjarahan Oke Kalau misalkan itu elektriknya yang error Sebaiknya sih dibawa ke bengkel Karena kenapa Rem tangan itu kan Cuma sensor ya Kalau sensornya itu nyala terus Biasanya sih konslet Atau memang ketahan Atau memang putus gitu loh Jadi itu diperbaikin dulu sih Lisa Edli Penggemar Si Arfi Gen 3 Sampai sekarang Saya masih menggunakan Si Arfi 2400 2012 Gen 3 Mau tanya nih Apa bisa menaikkan HP mesin Dan torsi hanya dengan Men-remap ECU mesin? Iya bisa Cuman mesinnya harus Kategori sehat ya Mesin dan transmisi yang sehat Baru kita remap Supaya tenaganya kita dapat lebih Dian Firmansyah Mau tanya Si Arfi Gen 3 Kalau dipakai belok kanan normal Kalau belok kiri agak berat Nggak mau balik sendiri Ketika dicek Dan sepuring balancing Normal-normal aja Tolong infonya oke Itu di steering rack ya Jadi di steering racknya Itu biasanya Yang begini-begini itu Itu yang Sebelah kanan masih bagus Sebelah kiri sudah ada Lecet atau aus Nah Itu bisa dibikinkan ulang Eko Linti Mau tanya CR-V Turbo Prestige Kilometer sudah 10.000 Oil life size 1500 Apakah harus ganti oli? Iya lah Beli penjelasan subjektif Ya oke Ganti oli itu sesuai kilometer Ya Sesuai kilometer Yang dianjurkan si manufaktur oli Ada yang 5.000 Ada yang 10.000 Kalau gue jualan oli yang 10.000 Ya kan Jadi setiap 10.000 kilometer Ya diganti olinya Gitu loh Si gaming Mesin CR-V Turbo Saya biasanya berdengung keras Dengan interval Dekat beberapa kali Pada saat Saya injek gas agak dalam Biasanya setelah 4 kali dengung Hal itu sudah gak ada lagi Pertanyaannya saat Apakah itu bunyi dari turbonya Berdengung keras Berdengung keras itu Biasanya sih Dari pompa-pompa ya Kalau misalnya kayak pompa Water pump Atau oil pump Itu biasanya berdengung keras Bunyi dari situ sih Kalau berdengung dari turbo Kayaknya gak mungkin deh Karena turbonya CR-V dan Civic Turbo ini Tidak didesain Untuk berbunyi di luar sih Jadi kalau berdengung keras Coba dibawa ke mekanik dulu Dengungnya itu seperti apa sih Gitu loh Aswan Aswan saya baru memilih CR-V Second Turbo Tiap kali mesin baru nyala Terus saya gas sampai Di RPM sekitar 2500 Ada suara dengung Keras putus-putus Di mesin sebanyak 4 kali Setelah itu hilang Mohon pencerahannya Nah itu sama tuh Kalau 4 kali mendengung Dan hilang 4 kali mendengung dan hilang Dicek dulu aja ke bengkel Apakah itu bunyinya normal Karena kalau misalkan Bunyi memang bunyinya normal Ya gak ada masalah Karena sebenarnya mobil ini kan Semuanya udah elektrik ya Kalau kenapa-napa Saya jamin deh Sensor check engine-nya Dia nyala gitu loh Jadi kalau misalkan Memang berdengung Dan tidak menyala apa-apa Sensor Dan ketika discan fine-fine aja Harusnya sih fine-fine aja Mobil CR-V Gen 2 2004 manual Saya merasa tarikan bawah Atau torsi loyot Terutama saya tanyakan Kira-kira gimana ngatasinya Satu Lu cek transmisi Apakah kopling lu Sama kampas kopling lu Masih bagus Dua Lu cek engine Apakah engine lu Kompresinya masih bagus semua Apakah itu butuh Ada kompresi yang Pinjang Atau hanya butuh tune up Lu harus tau itu semua ya Biasanya sih mengembalikan Permanjaan sih Seperti itu sih Iksa Mobil saya CR-V 2400-2042 Matic Saat masuk ke dia Mobil bergetar Dan FPM drop Itu kenapa ya Saat netral Mobil tidak bergetar Oke Bisa jadi engine mounting Ditransmisi Bisa jadi Mobil anda Butuh di tune up Cuman biasanya Kalau bergetarnya keras Biasanya engine mounting Rohmato Channel CR-V saya ada permasalahan Yaitu mobil berhenti Di lampu merah Saat injak rem Kemudian FPM drop Setelah itu mati Kejadian tersebut Sering banget saya alami Dan bahkan juga Di bawah setir Ada suara mendesis Kira-kira masalahnya apa ya Kalau di bawah setir Ada suara mendesis Berarti ada Lubang vakum Atau selang hawa Yang bocor Nah selang-selang hawa Itu harus tidak boleh bocor ya Makanya kenapa Ketika di rem Abis gitu kan Karena si ECU tidak bisa mempertahankan RPM-nya secara stabil Nah itu Dicek pak Semua selang-selangnya Dicek Kalau ada yang pecah Diganti Nah biasanya Kalau saran gue sih Lu siapin budget Beli selang-selang set sih Maksudnya selang-selang vakum set Itu lo beli-beliin semua Karena Kalau satu pecah Biasanya layang-layang Juga udah sebentar lagi Daripada lo bolak-balik Mendingan lo ganti semua satu kali Gitu loh Aswan-aswan Mau tanya Si RV Turbo 2018 Kalau kecepatan Di atas 80 Ngerem Getarannya yang sepertinya Dari kaki-kaki Itu kenapa ya Oke Getaran dari kaki-kaki Bisa jadi Satu remnya Lo bubut Karena si Piringan disc brake-nya itu Biasanya dia sudah goyang Sehingga ketika kita Ketika kita rem Itu dia bergetar Jadi Lo cek dulu itu Ketukang kaki-kaki Kalau bisa dibubut-dibubut aja Andi Dirga Si RV 2008 Warna abu-abu Rokometic Iya deh Kenapa ya Ketika dinyalain AC-nya Getarnya itu Kayak di mobil manual Yang susah mendaki gunung Oke Berarti si AC ini Tekanannya kan tinggi Dan si engine gak bisa Lo cek Satu lo cek kompresi Dua Kemungkinan tune up Tiga AC-nya coba kita service dulu Karena biasanya ketika kita service AC-nya Oli kompresor AC-nya kita ganti Kan dia pelumasannya lebih bagus Nah si kompresor tidak seberat itu lagi Chelsea Wang Ijin tanya Saya punya si RV Turbo Kenapa saat AC-nya lain Bunyi berdengung Kayak storing audio Kalau dimatiin ilang Saya yakin memang kerja dari AC Pernah nambah freon Tekanan 33 Blah-blah-blah Tapi sekarang berdengung lagi Kira-kira permasalahannya apa ya Oke Kalau misalkan dari kerja part AC Saran saya sih Dibawa ke dokter mobil aja Karena dari penjelasan ini Bunyi ngedengung Dan storing audio itu Gue jadi bingung gitu Karena kalau storing audio itu Bunyinya cukup kenceng Kalau AC bunyinya sekenceng itu Itu cukup parah gitu Jadi Saran saya sih Dibawa ke dokter mobil dulu Untuk dicek Biasanya kalau tekanannya Kurang itu Tidak mendegung sih Biasanya kalau tekanannya kurang Itu biasanya panas gitu Jadi karena Anda bilang mendegung Ini kita harus cek dulu Ini mendegungnya kenapa Rian Davin Mau tanya Si Afin Gen 4 2400 Di riset ECU Apakah bisa unit BBM Dan ada risikonya Enggak buat ke depan Lu riset ECU sih gampang sih Bro lu sabut aja Akhirnya tungguin semalam Besok pagi lu pasang Itu udah kereset semua Gitu lu ECU Apalagi ECU Honda ya Dia enggak terlalu rewel sih Ada risikonya enggak Buat ke depannya enggak ada Kalau dibilang unit BBM Enggak Ketika lu riset ECU itu Balik ke factory settings Jadi harusnya sih sama aja ya Dayu Iri Tanto Mondasi RV Transmisinya iya Yang saya tanyakan Ketika perjalanan naik turun Belokan tajam Seperti ke Magelang Alasara 3 Transmisi tetap di D atau S Oke Transmisi tetap di D ya Karena dia membutuhkan RPM rendah S itu dia shifting timing Sedikit supaya RPMnya Lebih tinggi Jadi lu enggak butuh sih Di S S itu hanya untuk ditol Lu mau kencang-kencangan Kalau di D Kalau misalkan naik turun Jalan gunung Biasanya saran saya Tetap di D aja Enggak ada masalah Oke mungkin sekian dulu Penjelasan dari saya Lalu nonton mobil Thanks Jangan lupa subscribe Like dan komen Di Youtube-Youtube kami Thanks Terima kasih selamat menikmati